Bagaimana kita mendidik hati kita? Sudahkah benar-benar kita berusaha mendidik hati kita menjadi hati yang sabar? Sudahkah kita benar-benar memperhatikan hati kita menjadi hati yang kona'ah? Sudahkah benar-benar kita mendidik hati kita menjadi hati yang tidak ujub? Sudahkah benar-benar kita tidak mendahulukan dunia dibanding akhirat? Sudahkah benar-benar kita tidak sombong kepada manusia? Sudahkah benar-benar hati kita merasa tidak lebih baik daripada orang lain? Sudahkah benar-benar hati ini benar-benar ingin, rindu bertemu dengan Allah? Dan takut kalau seandainya wafat tidak di atas husnul khatimah? Sudahkah benar-benar merasa bahwa harta kita hanya pemberian Allah? Anugerah dari Allah Yang harus kita infakkan ke jalan-jalan yang diridui dan dicintai oleh Allah Sejauh mana kita memperhatikan batin kita? Sejauh mana kita memperhatikan hati kita? Dan itulah kita yang sebenarnya Itulah kita yang sebenarnya Ada pun yang tampak di luar sedang sholat Yang tampak di luar sedang puasa Yang tampak secara zahir sedang berinfak Yang tampak di luar sedang bansos Itu zahir Namun siapa kita yang sebenarnya Bukanlah itu Boleh jadi Kita yang rajin sholat Boleh jadi kita yang rajin majlis ta'alim Boleh jadi kita yang rajin bansos Boleh jadi kita yang mengumpul infak dan sodakah Sebenarnya di sisi Allah Kita adalah orang yang sangat jahat Karena penuh dengan hasad Penuh dengan iri hati Penuh dengan kesombongan Orang-orang yang benar beriman secara hati Dia melakukan amal sholatnya untuk dirinya Dan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah Dan bukan untuk membanggakannya kepada orang lain Dan bukan untuk petantang, petenteng, sombong kepada orang lain Dan kalau ataupun dia dimuliakan oleh Allah Dia malah takut bahwa Bahwa pujian manusia terhadap dirinya Itu akan menghancurkannya di hadapan Allah Dia tidak pernah melakukan itu hanya untuk dipuji oleh manusia Tapi dia mendengarkan pujian manusia terhadap dirinya Dia benci pujian itu Dia takut menghancurkan dirinya dan amalnya Karena itu adalah semua adalah fitnah bagi dirinya Terima kasih telah menonton!